Satu unit mobil ambulans mengalami tabrakan dengan truk di Cerekang, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada hari Minggu 20 Februari 2022 pagi. Kecelakaan tersebut tepatnya terjadi di Jalan Poros Trans Sulawesi sekitar pukul 5 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Ambulans bernomor polisi DD7503AC ini mengangkut jenazah dari kota Makassar. Rencananya, jenazah tersebut hendak dibawa ke Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Mobil ambulans bermuatan satu jenazah, empat menumpang dan sopir ambulans. Sedangkan truk bernomor polisi DP8394CG melaju dari arah Sorowako, Kecamatan Nuha. Pasca tabrakan, sopir ambulans dan penumpang dilarikan ke Puskesma Selakawali, Kecamatan Malili. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebagian korban dilarikan ke RSUD Ila Galigo, Jalan Sangkur Wira, Desa Arolipu, Kecamatan Wotu. Jarak lokasi kecelakaan ke Puskesma Selakawali sekitar 15 km. Pasca tabrakan, truk DP8394CG rusak pada pintu sebelah kanan. Kaca pintu sebelah kanan pecah, sepion kanan pecah, dan lampu sebelah kanan pecah. Sedangkan mobil ambulans DD7503AC hancur pada bagian depan kendaraan. Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tim Sat Lantas Polres Luhu Timur juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Kendaraan yang terlibat tabrakan sudah dievakuasi dari tempat kejadian. Dari Luhu Timur, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Madu TV mewartakan.